Oke, itu sudah terekam, nanti kalau ada anak yang tel video kasihan ya, nah saya ulang disini, supaya rekamannya benar, eh, perhatikan, jadi ada peristiwa merah dengan putih, disini tidak merah, tidak putih, padahal kalau menurut Mendel kan harus merah atau putih, hasilnya ungu, mau diikutkan hukum yang pertama tadi, intermediate, bukan merah muda, terus kalau ungu dikawinkan dengan ungu, hasilnya ada 16, bukan 4, maka mau nggak mau disini harus 4 gen, disini 4 gen, Nah, nanti dari ini diteliti melahirkan peristiwa kriptomeri, penjelasannya ini, apa kriptomeri itu, pekerjaan 1 gen tidak tampak atau tersembunyi, bila tidak didukung oleh gen lain yang bukan pasangannya, apa maksudnya, jangan bingung, perhatikan ke atas lagi, Saya selalu membalik ke sini, nah, ini, gen ini pasangan, gen ini pasangan, ini nggak ada hubungannya kalau menurut hukum Mendel, ternyata sekarang nggak gitu, ini mempengaruhi ini, ini berarti lebih dari hukum Mendel, jadi ada gen yang ngatur apa, tapi dia mempengaruhi yang lainnya, Nah, itu nanti bentuk pengaruhnya pertama namanya kriptomeri, bagaimana dilihat ini, gen A besar ada antusianin, apa ini, zat yang mengatur warna bunga, A kecil tidak punya, Jadi kalau ada A besar, itu ada warna bunga, A kecil tidak ada warna, saya beri pengantar yang lain, di IPA, warna itu apapun selain hitam dan putih, Saya ulang, ini fisika itu yang mengajari, jadi hitam dan putih itu bukan warna, yang lain Pak, warna, makanya TV hitam putih disebut TV tidak berwarna, hitam putih ya, jadi hitam itu bukan warna, putih itu bukan warna, itu dasar, Jadi nanti di sini, A besar punya warna, antusian, A kecil tidak punya warna, makanya nanti, kalau tidak hitam ya putih, itu nanti, B besar reaksi basah, B kecil reaksi asam, Ini pelajaran kimia reaksi basah asam, nah terus ini, ini ngatur warna, ini ngatur reaksi, ternyata, ini reaksi ini mempengaruhi ini, ini menyalahi hukum Mendel tadi, contohnya ini, A punya warna, B basah, warnanya ungu ternyata, A punya warna, B kecil asam, warnanya merah, Ya kan, berarti ini, warna ini, dipengaruhi ini ya, dipengaruhi bukan pasangannya, kan pasangannya A itu kan A, jadi punya warna, tidak punya warna, nah kan gitu, Terus ini, basah asam, ternyata basah asam itu mempengaruhi, jadi kalau A besar ketemu basah, warna yang keluar ungu, kalau A besar ketemu asam, warna yang keluar merah, sekarang yang ini, A kecil, Mau basah, mau asam, putih, mengapa? Karena tidak punya warna, bisa juga hitam nanti, cuma kalau di bunga nggak ada hitam, ayam ada yang hitam ya, gitu, oke, Jadi, kritomeri kamu nggak usah panjang lebar, yang dihafalkan ini dok, kalau ada soal nanti Mana? A besar ada warna, A kecil tidak ada warna, B besar basah, B kecil asam, terus ini yang penting Kalau ada A besar ketemu B besar ungu, A besar ketemu B kecil merah, kalau A kecil belakangnya apapun putih Nah, ini contoh perkawinannya Merah, A besar, A besar, B kecil, B kecil Putih, A kecil, A kecil, B besar, B kecil Anaknya ungu, A besar ketemu B besar, maka ungu Kalau ini dikawinkan, sebenarnya ya 9, 3, 3, 1, apa? 1 ini, 2 ini, gitu, 3 ini, 4 ini, ini 9 Kebetulan, 9-nya itu semua ada A besar sama B besarnya Entah dua-duanya, entah satu, maka ungu Terus yang ini, A besar, A kecil, merah Karena B-nya kecil Jumlahnya, 3 Ini, A kecil, A kecil, belakangnya gak bergiri apapun putih Sehingga kriptomeri, 9, 3, putih Eh, apa? 4 9, U, 3, merah 4, jadi perbandingannya itu Tadi kalau polimeri, perbandingannya diingat-ingat Polimeri tadi, perbandingannya ini 16 banding 1 Sekarang, kriptomeri Perbandingannya 9, 3, 4 Terus kriptomeri yang dihafalkan ini saja Oke, kita coba Coba ya Coba Dengan soal Nah, ini Dengan soal ini Coba ini Jika A besar, A kecil, B besar, B kecil Disilang dengan A besar, A kecil, B kecil, B kecil Terus Diperoleh 160 tanaman Rasio penulti yang diperoleh adalah Titik-titik Kita coba ya Ini Hitung Kita coba dihitung Saya carikan di sini Pled Saya pindah Ini kan yang disilang Ya Halo Masih mengikuti Halo Ya, Pak Oke Saya copy ini ya Saya copy Pled Saya pindah ke sini Oke Ini yang disilang Sekarang saya tanya Gametnya ini apa Yang dimasukkan di kotak-kotak itu loh Ini Ayo Seperti tadi Apa Ayo A besar A besar Terus B besar B besar Terus apa lagi A besar B kecil A besar B kecil Terus apa lagi Terus apa lagi terakhir A kecil B kecil A kecil B kecil Sekarang gametnya ini Gametnya itu Ditaruh di sini Apa nak A besar Apa A besar B kecil Terus apa lagi A kecil A kecil A kecil A kecil B kecil Ada gamet yang lain Tidak Tidak ada Walaupun nanti jumlahnya ini 2 ya Ini 2 gak perlu kotaknya 4 Maka kamu sudah tahu Sudah Coba ini diisi Apa di sini isinya A besar A besar B besar A kecil A kecil Sita ya Ini A besar A besar A besar B kecil A kecil Tau A kecil Benar-benar Ini tadi Salah Karena Enter Tadi Oke Yang ini A kecil A kecil Loh Ini Laman ini A besar A kecil A besar A kecil Terus B besar B kecil Oke Terakhir A kecil B kecil B kecil Apa Terakhir ini A kecil Loh Ini Laman ini A besar A besar A kecil Terus A kecil B kecil Nah Sekarang yang ini Yang kawai Kan gitu Apa di sini A kecil Apa A besar A kecil Terus B besar B kecil Kan gitu Oke Berikutnya Ini A besar A kecil B kecil Berikutnya A kecil Terus B besar B besar B kecil Jelas Jelas Ayo A kecil A kecil B kecil Nah Nah Sudah Ingat Ingat Perdomannya Jangan lupa Kalau seperti ini Perdomannya kemana Ke ini tadi Kalau ada A besar B besar Ungu Kalau A nya Tok yang besar Merah Kalau A nya kecil Apapun belakangnya Putih Nah sekarang kita lihat Ini warnanya Apa Halo Ada A besar Ada B besar Warnanya Apa Halo Halo Suara saya Didengar Apa enggak Halo Didengar Oke Kalau ada A besar B besar Warnanya Apa tadi Ungu Oke Jadi ini Ungu Satu Saya beri tanda Ini ungu Saya tebali dulu Gampang Terus Ini Ungu Bukan Bukan Loh Ungu 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 Terus Kita cari Yang ungu Lagi Ini Ungu Kan Begitu Oke Sekarang Ini warnanya Apa Merah Merah Ini Merah Merah Ini Merah Merah Ini Putih Ini Putih Putih Berapa Ungunya Ungunya Tiga Berapa Merah 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 Berapa putihnya Merah 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 Tiga Berapa putihnya Dua Dua Itu hasilnya ya Sudah bisa Berarti kamu Begitu Jadi Hasilnya Hasilnya ya Ungu Sama dengan Berapa Merah 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 Berapa Berapa Tiga Tiga Nah Kalau Per Berdelapan Tiga Berdelapan Berapa Persen Dihitung Sendiri Terus Putih Berapa Dua 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 Berdelapan Sudah Sudah Selesai Kalau ini Pakai Persen Tinggal Dihitung Nggak usah Nggak usah Pakai Kalkulator Nggak usah Pakai Kalkulator Saya ajari Matematika Cepat Seperempat Itu Berapa Persen Seperempat Seperempat Itu Berapa Persen Setengah Setengah Dulu Berapa Persen Kalau Setengah 50 Persen Kalau Seperempat Dua Lima Seper Delapan Seper Delapan Seper 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 Delapan Lagi Berapa Dua 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 Saya ulang Saya ulang Saya ulang Diurut Pakai Pakai Anu Pakai Kalkulator Setengah Itu Berapa Persen Lima Lima Seperempat Dua Lima Seper Delapan Dua Belas Tengah Kan Gitu Kalau Tiga Per Delapan Berarti Dua Belas Tengah Kali Tiga Itu Berarti Diga Tujuh Kan Gitu Diga Tujuh Komah Lima Kan Gini Duk Saja Kan Sudah Kalau Dua Per Delapan Berarti Berapa Enam Komah Lima Wish Loh Kalau Dua Per Delapan Ini Kalau Ini Saya Bagi Dua Berapa Delapan Bagi Dua Empat Dua Bagi Dua Satu Kan Seper Empat Ini Berapa Dua Lima Dua Lima Ya Allah Kan Gitu Duk Kan Gini Duk Selesai Begitu Ya Sudah Selesai Oke Oke Jadi Inilah Peristiwa Yang Kedua Namanya Crypto Mary Sekarang Peristiwa Yang Ketiga Saya Tambah Satu Lagi Saya Langsung Aja Kak Lewat Proses Penemuannya Perhatikan Peristiwa Yang Ketiga Sini Biar Oh Yang Keempat Saya Ulang Tadi Nomor Satu Dominan Tak Penuh Nomor Dua Polymeri Nomor Diga Gritomeri Sekarang Nomor Empat Epistasis Hipostasis Apa Pengertiannya Perhatikan Suatu Gen Mengalahkan Gen Lain Yang Bukan Pasangannya Saya Ulang Suatu Gen Mengalahkan Gen Lain Yang Bukan Pasangannya Bingung Pak Saya Naik Ke Atas Lagi Selalu Kembali Kesini Selalu Kembali Kesini Saya Tanya Gen M Besar Ini Dominant Terhadap Apa Halo Halo Gen M Besar Dominant Terhadap Gen Yang Mana Kalau Menurut Mendel Halo Manis Manis Jangan Gitu Gen M Ini Jangan Ini Gak Baca M Besar Ini Dominant Terhadap Mana M Kecil Kan Begitu B Besar Dominant Terhadap Mana B B Kecil Kan Pasangannya Saya ulang Gen M Besar Itu Mengalahkan M Kecil B Besar Mengalahkan B Kecil Gak ada Hubungannya Gen M Dengan Gen B Kan Gitu Katanya Mendel Tadi Sekarang Ada hubungannya Apa Jika Nanti Gen M Ini Dikalahkan Gen B Saya ulang Jadi Gen M Ini Entah Yang Ini Dikalahkan Oleh Ini Kalau Dia Itu Dikalahkan Oleh Yang Bukan Pasangannya Nanti Nyebutnya Bukan Dominant Resesif Tapi Epistasis Hipostasis Jadi Begini M Besar Dominant Terhadap M Kecil B Besar Dominant Terhadap B Kecil Nanti Ada Peristiwa B Kecil Mengalahkan M Besar Lupa Ini Resesif Iya Terhadap Ini Jadi B Kecil Ini Kalah Terhadap B Besar Tapi Bisa Menang Terhadap Sangat Saya Pakai Contoh Guyon Ini Bapakmu Di rumah Ibumu Itu Nyentak Nyentak Bapakmu Diam Saja Kalah Bapakmu Tapi Bapakmu Keluar Ke Warung Ini Bibik Bibik Di Warung Bapakmu Disana Mentengkelek Nyentak Dia Sekarang Menang Disana Itu Maksudnya Paham Maksudnya Nah Begitu Ya Begitu Sekarang Pake Contoh Kamu Ini Ini Johan Ini Reza Reza Itu Didapet Johan Di Majakalah Soalnya Pacari Kan Gitu Tapi Nanti 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 Kalau Reza Itu Ketemu Cewek Yang Lain Bisa Menang Dia Asal Tidak Dilihat Jawaan Kan Begitu Paham Ini Ya Oke Oke Kalau Paham Saya Lari Kebawah Tidak Apa Sambil Guyan Habis Ini Saya Tutup Sudah Jadi Itulah Epistasis Hipostasis Nah Apa Gen Menang Tidak Melawan Pasangannya Contoh Ini Dikantung H Besar Hitam Epi Menang Dia K Besar Koning Hipo Kalah Dia Maksudnya K Besar Kalah Dengan H H Ini Menang Dua Kali Terhadap K Menang Bukan Pasangannya Epi Terhadap H Kecil Dia Dominan Nah Sekarang K Ini Terhadap H Kalah Hipo Kalah Tapi Terhadap K K Kecil Menang Dia Jadi Dia Menang Pada Pasangannya Kalah Dengan Pasangan Lain Kalah Dengan Pasangan Lain Itu Namanya Hipo Menang Terhadap Pasangan Lain Itu Epi Menang Pada Pasangannya Namanya Dominan Kalah Dengan Pasangannya Namanya Resesi Nah Sekarang Merhatikan Ini Dihafalkannya Ini Nanti Jika H Ketemu K Maka H Yang Dominan Yang Menang Terus Hitam Loh H Besar Hitam Terus Ini K Besar Baru Buning Kenapa Karena H Ini Kecil Karena H Kecil Ini Kan Nggak Nggak Epi Jadi Kalau H Besar Epi Kalau H Kecil Nggak Epi Namanya Sekarang Kalau H Kecil 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 Semua Baru Putih Jadi Ini Mirip-mirip Tadi Yang Kamu Hapalkan Ini Saja Ya Epistasis Nanti Ada Contoh Yang Lain Juga Ada Contoh Yang Lain Nanti Warna Tikus Nah Seperti Ini Oke Sekarang Praktek Perkawinannya Nah Seperti Ini Hitam H Besar K K K K Kuning K K K K K K K K Terus Sekarang Ini Besar K K K K K K Hitam Loh Kuning K K K Dengan Ini Dia memang Menang terhadap Ini Tapi kalah Dengan Ini Menang Dua Kali Menang Terhadap K Menang Terhadap K Ini Namanya Dominan Menang Terhadap K Namanya Epistasis Nah Perkawinannya Ya masih Ngikuti Hukum 9 3 3 1 Besar Semua Besar 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 Kecil Ini Satu Ini Dua Yang Begini Dua Yang Begini Empat Dari Mana Dua 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 Seperti Ini Oke Sekarang Saya pakai Contoh soal Coba cepat Selesai Nah Ini Perhatikan Diagram Persilangan Berikut H Besar H Besar K Besar K Besar H K 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 Anaknya Besar Kecil Besar Kecil Hitam Terus Apabila Hitam FB Menutupi Terhadap Koning Persilangan F1 Dengan Warna Putih F1 Dengan Warna Putih Berarti Mana yang Disilang Halo 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 Mana yang Disilang Tadi 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 Apabila Warna Hitam FB Terhadap Warna Kuning Persilangan Antara F1 Dengan Warna Putih Cari Ini F1 Hurufnya Apa H Besar H Besar H K K K K K K K K Ini yang Disilang Oke Yang Disilang Saya Pindah Oke Saya Pindah Shrek Pindah Disini Ini Terus Disilang Kopi Aja Supaya Cepat Disilang Oke Soalnya Sekarang Perhatikan F1 Disilang Dengan Putih Mana Yang putih Ini hurufnya Ini kan Ini kan Ya Oke Saya Taruh Sini Sudah Pelek Nah Kamu sudah Tahu Kok ini Ya Saya Tahu Sudah Apa Saya Cari Gametnya Kan Gitu Gametnya Ini Apa Halo A Besar Lo K A Besar K K Besar Terus Gametnya Apa Lagi A Besar K Terus Gametnya Apa Lagi K K K K K Besar Terus Gametnya Apa Lagi K K K K K K K K Sekarang Gamet dari Yang Satunya Gitu 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 ya Gamet dari Ini Apa H K 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 Gak 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 Loh Gitu Soal Itu Ya Oke Ini Harus Saya Klik Ini Karena Enter Itu Begitu Oke Maka Disini Di Siapa Anaknya A Besar A Besar A Kecil K Besar A Kecil Begitu Terus Disini Anaknya Di Siapa A Besar A K 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 Berikutnya Disini Anaknya Di Siapa K 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 Hitam Kuning Apa Putih Hitam Ini Hitam Kuning Apa Putih Hitam Hitam Ini Hitam Kuning Apa Putih Kuning Ini Hitam Kuning Apa Putih Putih Alhamdulillah Kamu Bisa Saya Yakin Bisa Nanti Oke Saya Tutup Pertemuan Ini Ya Mudah Mudahan Lancar Nanti Pertemuan Yang Datang Saya Melanjutkan Kemudian Saya Kasih PR Sekarang Tidak Ada PR Selamat Beristirahat Sudah Selama 36 Menit Nanti Kamu Akan Belajar Yang Lainnya Sahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum